Beberapa hari ini, muncul lagi kasus penipuan mengatas nama kanbank yang disebar melalui pesan WhatsApp dengan dalih adanya tarif kenaikan transaksi yang awalnya Rp6.500 menjadi Rp150.000 per bulan. Selang beberapa waktu, ada kabar modus penipuan via telepon dengan memberikan info menggiurkan melalui menang undian hadiah. Kedua ragam penipuan tadi itulah yang menjadikan satu ragam dari banyaknya penipuan-penipuan yang mengatas nama kanbank. Karena masih banyaknya korban dari kasus penipuan ini, maka dari itu saya akan memberikan tips untuk menghindari penipuan yang mengatas nama kanbank. Yuk disimak. Berikut tips yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, trust your bank. Jadi maksudnya, jika ada pihak yang mengatasnamakan bank dan Anda ragu, jangan dilanjutkan. Segera konfirmasi ke bank langsung melalui hotline atau kantor cabang karena semua bank infonya merata. Semua kantor cabang atau hotline call center pasti tahu terkait program bagi nasabah. Yang kedua, tidak mudah panik. Ketika pelaku mencoba menyampaikan informasi, seolah hal tersebut bersifat mendesak, seperti mengatakan kartu ATM terblokir atau menawarkan promo yang menggiurkan. Upaya tersebut biasanya dilanjutkan pelaku dengan menanyakan informasi perbankan nasabah, seperti rekening, nomor pin, hingga kode OTP. Dengan tidak panik, sebagai nasabah tidak mudah dikontrol karena para pelaku penipuan ini kerap memanfaatkan psikologis nasabah yang panik untuk mengakses informasi perbankan nasabah tadi. Makanya, pelaku menggunakan metode social engineering, jadi kalau tidak bisa hack sistem bankingnya, ya yang di-hack itu adalah nasabahnya aja. Cara hack nasabahnya dengan membuat banyak jebakan. Yang ketiga, tidak memberitahu informasi pribadi kepada siapapun. Agar tidak menjadi korban penipuan bank, sebaiknya Anda itu benar-benar menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Jika ada yang meminta informasi pribadi Anda, selain dari lembaga bank terpercaya, hindari untuk menginformasikannya. Jangan mudah memberikan informasi pribadi kepada siapapun, karena kesalahan fatal korban penipuan biasanya dengan mudah memberikan informasi data pribadi dan data-data sensitif. Padahal, aturan sebenarnya adalah bank tidak akan menanyakan data yang bersifat rahasia dari nasabah tersebut, karena bank memiliki aturan main dalam menjaga kerahasiaan data nasabah. Yang keempat, Anda bertanya secara langsung. Mengapa begitu? Karena, jika kita bertanya melalui lembaga resmi, jika ada yang meminta data pribadi seperti yang tadi, dan terlihat di sini nomornya tidak dikenal, kemudian dia memberi info yang janggal dan mencurigakan, maka diabaikan. Ketika kita bertanya dengan lembaga resmi, mereka biasanya akan menghubungi dengan nomor hal senter kantor. Beberapa data pribadi yang bersifat rahasia yang wajib dilindungi antara lain, user ID, password PIN, nomor kartu kredit, pasca, PIN, password OTP, nama orang tua, biasanya nama ibu kandung. Yang kelima, memperbaharui data pribadi secara berkala kepada bank. Jadi, untuk menghindari penipuan, sebaiknya kita melakukan pembaharuan secara berkala kepada pihak bank resmi, agar kesempatan tersebut tidak digunakan oleh penipu. Apabila Anda tidak melakukan pembaharuan data, namun terdapat notifikasi atau informasi dari nomor tidak dikenal, lebih baik melaporkan hal tersebut kepada pihak bank atau menghubungi call center bank untuk memblokir rekening atau melakukan bentuk antisipasi yang lainnya. Yang keenam, aktifkan fitur keamanan. Sebagai tambahannya, salah satunya mengaktifkan two-factor authenticator atau 2FA pada akun pribadi khususnya yang berkaitan dengan transaksi maupun perbankan. Yang ketujuh, gunakan jaringan internet pribadi khususnya saat melakukan transaksi online ya. Jadi, bisa antisipasi serangan hacker jika kita menggunakan Wifi umum. Kan kita tidak tahu bagaimana yang dilakukan para penipu tadi, jadi lebih baik kita mengantisipasinya.